Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kelas sport bike 155cc, sekelas R15 V4 juga nih bro sis. Yap, gak main-main nih bro sis. Kabarnya pabrikan Yamaha akan menghadirkan sosok new Yamaha MX King, berkapasitas 180cc, serta berdesain super sporty dan agresif. Sebut saja seperti pada desain fairingnya yang terlihat aerodinamis, serta pencahayaan yang terlihat futuristik dan minimalis pada bagian depan. Lalu untuk bagian stang terlihat menggunakan model full cover, tanpa adanya sistem pencahayaan pada bagian stangnya. Gak kalah keren, pada bagian panel instrumen dari motor ini juga terlihat menggunakan panel full digital, dengan ukuran yang minimalis. Lalu pada bagian jog dan tailnya terlihat menarik bro sis, dikarenakan pada motor ini menggunakan jog ala single sider, dan tail yang memiliki air scoop layaknya pada R15 V4. Untuk urusan suspensi menggunakan suspensi USD pada bagian depan, dan velg 17 inci dengan ban 100 per 80 dan pengereman cakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi monoshock dengan velg 17 inci dan ban 140 per 70, serta pengereman belakang cakram. Untuk urusan mesinnya sendiri, meski kabarnya akan mendapatkan upgrade menjadi 180 cc, tapi untuk konfigurasi mesinnya masih akan tetap sama, yakni menggunakan konfigurasi satu silinder yang sama dengan Yamaha Exciter 155. Tapi sayangnya pada Yamaha MX King F180 ini, meski kabarnya akan hadir dengan kapasitas 180 cc, untuk tenaga dan torsinya sendiri belum diketahui brusis. Nah pastinya, jika sosok pada new Yamaha MX King F180 ini hadir di Indonesia, akan mampu merajai pasar motor bebek sport di Indonesia ya brusis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. sub indo by broth3rmax